Intro Shalom sahabat kebada Apa kabar anda hari ini? Berjumpa lagi dengan saya Yoshi Mokalu Hari ini kita akan membaca Ayub pasal 35 sampai 38 Dan pada kesempatan ini saya akan mencoba merangkum kembali cerita yang ada pada kitab Ayub Secara garis besar kitab Ayub terbagi menjadi 5 bagian Bagian pertama adalah pendahuluan yaitu pasal 1 dan 2 Kedua pasal ini berisi tentang awal mula penderitaan Ayub Bagian kedua dimulai dari pasal 3 sampai 31 Dicatat tentang perdebatan dan sanggahan antara Ayub dengan ketiga sahabatnya Bagian ketiga yaitu pasal 32 sampai 37 Dicatat tentang pendapat Elihu tentang penderitaan yang dialami Ayub Bagian keempat yaitu pasal 38 ayat 1 sampai pasal 42 ayat 6 Dicatat tentang jawaban Allah atas pertanyaan Ayub Bagian kelima yaitu pasal 42 ayat 7 sampai 17 Merupakan penutup tentang perjalanan hidup Ayub Sekarang mari kembali pada munculnya Elihu ini Saudaraku Elihu memiliki pemikiran yang berbeda dengan ketiga sahabat lainnya Ketiga sahabat Ayub hanya fokus pada penyebab penderitaan yang dialami oleh Ayub Sedangkan Elihu fokus pada maksud dan tujuan penderitaan yang dialami Ayub Kalau kita baca pasal 36 ayat 15 dituliskan bahwa Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara Dengan penindasan ia membuka telinga mereka Dengan kata lain Elihu berpendapat bahwa penderitaan yang dialami Ayub punya tujuan Yaitu untuk mendidik Bagi Elihu penderitaan yang diderita oleh semua orang adalah kesempatan dari Tuhan untuk memberikan pengajaran atau didikan yang berharga Jadi melalui penderitaan Tuhan sedang menjadikan Ayub semakin dewasa di dalam Tuhan Kalau kita lihat sebelumnya ketiga sahabat Ayub yaitu Elipas, Bildad, dan Sofar Hanya menitik beratkan tentang penyebab Ayub menderita tanpa ada titik terangnya Tetapi bagi Elihu melalui penderitaan ada titik terangnya Ayub sedang dididik dan menurut Elihu itulah tujuan penderitaan itu sendiri Setelah Elihu menyatakan pendapatnya Ayub tidak memberikan sanggahan kepada Elihu Namun Tuhan justru memberikan jawaban atas setiap seruan Ayub kepada Tuhan Sekarang mari kita membaca Ayub pasal 35-38 secara bersama-sama Maka berbicara lah Elihu Inikah yang kau anggap adil dan yang kau sebut kebenaranku di hadapan Allah Kalau engkau bertanya apakah gunanya bagiku Apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa Akulah yang akan memberi jawab kepadamu Dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau Arahkan pandanganmu ke langit Dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu Jikalau engkau berbuat dosa Apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak Apa yang kau buat terhadap dia? Jikalau engkau benar Apakah yang kau berikan kepada dia? Atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kevasikanmu Dan hanya anak manusia yang diuntungkan oleh kebenaranmu Orang menjerit oleh karena banyaknya penindasan Berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa Tetapi orang tidak bertanya Di mana Allah yang membuat aku Dan yang memberi nyanyian pujian di waktu malam Yang memberi kita akal budi Melebihi binatang di bumi Dan hikmat melebihi burung di udara Ketika itu orang menjerit Tetapi ia tidak menjawab Oleh karena kecongkakan orang-orang jahat Sungguh Teriakan yang kosong Tidak didengar Allah Dan tidak dihiraukan oleh yang maha kuasa Lebih-lebih lagi kalau engkau berkata Bahwa engkau tidak melihat dia Bahwa perkaramu sudah diadukan kehadapannya Tetapi masih juga engkau menantinantikan dia Tetapi sekarang Karena murkahnya tidak menghukum Dan ia tidak terlalu mempedulikan pelanggaran Maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia Banyak bicara Tanpa pengertian Berkatalah Elihu selanjutnya Bersabarlah sebentar Aku akan mengajar engkau Karena masih ada yang anda kukatakan demi Allah Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh Dan membenarkan pembuatku Karena sungguh-sungguh Bukan dusta perkataanku Seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau Ketahuilah Allah itu perkasa Namun tidak memandang hina apapun Ia perkasa dalam kekuatan akal budi Ia tidak membiarkan orang fasik hidup Tetapi memberi keadilan kepada orang-orang sengsara Ia tidak mengalihkan pandangan matanya Dari orang benar Tetapi menempatkan mereka Untuk selama-lamanya Di samping raja-raja Di atas tahta Sehingga mereka tinggi martabatnya Jikalau mereka dibelenggu dengan rantai Tertangkap dalam tali kesengsaraan Maka ia memperingatkan mereka Kepada perbuatan mereka Dan kepada pelanggaran mereka Karena mereka berlaku congkak Dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran Dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan Jikalau mereka mendengar dan takluk Maka mereka hidup mujur Sampai akhir hari-hari mereka Dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka Tetapi Jikalau mereka tidak mendengar Maka mereka akan mati oleh lembing Dan binasa dalam kebebalan Orang-orang yang fasik hatinya Menyimpan kemarahan Mereka tidak berteriak minta tolong Kalau mereka dibelenggunya Nyawa mereka binasa di masa muda Dan hidup mereka berakhir sebelum saatnya Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara Dengan penindasan ia membuka telinga mereka Juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan Ketempat yang luas Bebas dari tekanan Kemeja hidanganmu yang tenang Dan penuh lemak Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya Engkau dicengkram hukuman Dan keadilan Janganlah panas hati membujuk engkau berolok-olok Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau Dapatkah teriakanmu Meluputkan engkau dari kesesakan Ataukah seluruh kekuatan jeripayamu Janganlah merindukan malam hari Waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya Jagalah dirimu Janganlah berpaling kepada kejahatan Karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya Dan siapa berani berkata Engkau telah berbuat curang Ingatlah Bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya Yang selalu dinyanyikan oleh manusia Semua orang melihatnya Manusia memandangnya dari jauh Sesungguhnya Allah itu besar Tidak tercapai oleh pengetahuan kita Jumlah tahunnya Tidak dapat diselidiki Ia menarik ke atas titik-titik air Dan memekatkan kabut menjadi hujan Yang dicurahkan oleh mendung Dan disiramkan ke atas banyak manusia Siapa mengerti berkembangnya awan Dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya Sesungguhnya Ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya Dan menudungi dasar laut Karena dengan semuanya itu Ia mengadili bangsa-bangsa Dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir Dan menyuruhnya menyambar sasaran Bekik perangnya memberitakan kedatangannya Kalau dengan murkah ia berjuang melawan kecurangan Sungguh Oleh karena itu hatiku berdebar-debar Dan melonjak dari tempatnya Dengar Dengarlah gegap gempita suaranya Guru yang keluar dari dalam mulutnya Ia melepaskannya ke seluruh kolong langit Dan juga kilat petirnya ke ujung-ujung bumi Kemudian suaranya menderu Ia mengguntur dengan suaranya yang megah Ia tidak menahan kilat petir Bila suaranya kedengaran Allah mengguntur dengan suaranya yang mengagumkan Ia melakukan perbuatan-perbuatan besar Yang tidak tercapai oleh pengetahuan kita Karena kepada salju ia berfirman Jatuhlah ke bumi Dan kepada hujan lebat Dan hujan deras Jadilah deras Tangan setiap manusia diikatnya dengan dibubuhi meterai Agar semua orang mengetahui perbuatannya Maka binatang liar masuk ke dalam tempat persembunyiannya Dan tinggal dalam sarangnya Taufan keluar dari dalam perbendaharaan Dan hawa dingin dari sebelah utara Oleh nafas Allah Terjadilah es Dan permukaan air yang luas Membeku Awan pun dimuatinya dengan air Dan awan memencarkan kilatnya Lalu kilatnya menyambar-nyambar Ke seluruh penjuru Menurut pimpinannya Untuk melakukan di permukaan bumi Segala yang diperintahkannya Ia membuatnya mencapai tujuannya Baik untuk menjadi pentung bagi isi buminya Maupun untuk menyatakan kasih setia Berilah telinga kepada semuanya itu Hai Ayub Diamlah Dan perhatikanlah keajaiban-keajaiban Allah Tahukah engkau Bagaimana Allah memberi tugas kepadanya Dan menyinarkan cahaya dari awannya Tahukah engkau Tentang melayangnya awan-awan Tentang keajaiban-keajaiban dari yang maha tahu Hai engkau Yang pakaiannya menjadi panas Jika bumi terdiam Karena panasnya angin selatan Dapatkah engkau seperti dia Menyusun awan menjadi cakra wala Keras Seperti cermin tuangan Beritahukanlah kepada kami Apa yang harus kami katakan kepadanya Tak ada yang dapat kami paparkan oleh karena kegelapan Apakah akan diberitahukan kepadanya Bahwa aku akan bicara Pernahkah orang berkata Bahwa ia ingin dibinasakan Seketika terang tidak terlihat Karena digelapkan mendung Lalu angin berembus Maka bersihlah cuaca Dari sebelah utara muncul sinar kemasan Allah diliputi oleh keagungan yang dasyat Yang maha kuasa Yang tidak dapat kita pahami Besar kekuasaan dan keadilannya Walaupun kaya akan kebenaran Ia tidak menindasnya Itulah sebabnya Ia ditakuti orang Setiap orang yang menganggap dirinya mempunyai hikmat Tidak dihiraukannya Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub Siapakah dia yang menggelapkan keputusan Dengan perkataan-perkataan Yang tidak berpengetahuan Bersiaplah engkau sebagai laki-laki Aku akan menanyai engkau Supaya engkau memberitahu aku Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi Ceritakanlah Kalau engkau mempunyai pengertian Siapakah yang telah menetapkan ukurannya Bukankah engkau mengetahuinya Atau siapakah yang telah merentangkan tali pengukur padanya Atas apakah sendi-sendinya dilantak Dan siapakah yang memasang batu penjurunya Pada waktu bintang-bintang fajar bersorak-sorak bersama-sama Dan semua anak Allah bersorak-sorai Siapakah yang telah membendung laut dengan pintu Ketika membual keluar dari dalam rahim Ketika aku membuat awan menjadi pakaiannya Dan kekelaman menjadi kain bedungnya Ketika aku menetapkan batasnya Dan memasang palang dan pintu Ketika aku berfirman Sampai disini boleh engkau datang Jangan lewat Disinilah gelombang-gelombangmu yang congkak akan dihentikan Pernahkah dalam hidupmu Engkau menyuruh datang dini hari Atau fajar kau tunjukkan tempatnya Untuk memegang ujung-ujung bumi Sehingga orang-orang fasik dikebaskan daripadanya Bumi itu berubah seperti tanah liat yang dimeteraikan Segala sesuatu berwarna seperti kain Orang-orang fasik dirampas terangnya Dan dipatahkan lengan yang diacungkan Engkaukah yang turun sampai ke sumber laut Atau berjalan-jalan melalui dasar samudera raya Apakah pintu gerbang maut tersingkap bagimu Atau pernahkah engkau melihat pintu gerbang kelam pekat Apakah engkau mengerti luasnya bumi Nyatakanlah Kalau engkau tahu semuanya itu Dimanakah jalan ke tempat kediaman terang Dan dimanakah tempat tinggal kegelapan Sehingga engkau dapat mengantarnya ke daerahnya Dan mengetahui jalan-jalan ke rumahnya Tentu engkau mengenalnya Karena ketika itu engkau telah lahir Dan jumlah hari-harimu telah banyak Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju Atau melihat perbendaharaan hujan batu Yang kusimpan untuk masa kesesakan Untuk waktu pertempuran dan peperangan Dimanakah jalan ke tempat terang berpencar Ketempat angin timur bertebar ke atas bumi Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras Dan jalan bagi kilat guru Untuk memberi hujan ke atas tanah Dimana tidak ada orang Ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia Untuk mengenyangkan gurun dan belantara Dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda Apakah hujan itu berayah Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku Dan embun beku di langit Siapakah yang melahirkannya Air membeku seperti batu Dan permukaan samudera raya mengeras Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika Dan membuka belenggu bintang belantik Dapatkah engkau menerbitkan minta kulburuc pada waktunya Dan memimpin bintang biduk dengan pengiring-pengiringnya Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit Atau menetapkan pemerintahannya di atas bumi Dapatkah engkau menyaringkan suaramu sampai ke awan-awan Sehingga banjir meliputi engkau Dapatkah engkau melepaskan kilat Sehingga sabung menyambung sambil berkata kepadamu Ya Siapa menaruh hikmat dalam awan-awan Atau siapa memberikan pengertian kepada gumpalan mendung Siapa dapat menghitung awan dengan hikmat Dan siapa dapat mencurahkan tempayan-tempayan langit Ketika debu membeku menjadi logam tuangan Dan gumpalan tanah berlekat-lekatan Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn